Hmm, oke, jadi kemarin itu ada yang nanyain, Bang, animenya dari Your Dating Story itu, karakter dari si Luna, itu beneran udah jebol atau nggak sih? Karena dari sejauh yang ditangkap dari animenya, si Luna ini tuh cuma kayak gonta ganti cowok aja sih, nggak ada jebol-jebolnya seperti apa yang dikatakan sama orang-orang di luar sana. Oke, aku akan bantu jawab tapi setahu ku doang gitu kan. Nah, sebenarnya aku nggak mau banyak spoiler sih, tapi ada salah satu adegan di bagian lag novelnya itu sendiri, ada momen di mana Luna merasa sedih banget karena melihat perjuangannya dari si Ryuto itu sendiri. Di mana saat Ryuto memberikan semua hal pertama yang ada di dalam hidupnya, Runa malah tidak pernah bisa membalas hal tersebut itu sama kepada si pacarnya tersebut. Ya, bagi si Luna, Ryu adalah orang yang cukup baik banget untuk dirinya, dan Runa sedih karena tidak bisa memberikan pengalaman pertamanya kepada si Ryu. Dan hal itu sepertinya mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan kalian yang mungkin masih ragu mengenai hal tersebut. Ya, intinya animenya ini itu sendiri akan mencoba untuk menghindarkan beberapa kalimat vulgar mengingat keterbatasan censoring ya di berbagai macam daerah di distribusi anime itu sendiri. Bahkan termasuk ke dalam translation dialognya itu sendiri. Dan itu dibuat jadi lebih ramah lingkungan lah gitu kan, dan enak didengar gitu. So, jadi bagaimana nih menurut kalian gitu kan? Apakah kalian masih ingin memperdebatkan hal tersebut? Coba tulis di kolom komentar, siapa tahu menarik. Nah, jadi karena anime ini itu sendiri bakalan hadir ataupun tayang selama musim fall, kali ini berlangsung gitu kan, 2023. Aku harap kalian bisa menikmati story-nya dengan sangat nyaman tanpa adanya gangguan yang berarti, ataupun perdebatan di antara para fansnya itu sendiri gitu kan. Ya, nikmatin aja lah dulu animenya, karena story-nya juga bagus sih. So, jadi itu aja lah mengenai video singkat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, kalau kalian punya pendapat lain atau penjawaban lain, kalian bisa tulis di kolom komentar, siapa tahu menarik. Terima kasih.